Cieeeer Cucui kan udah ada kuburan di deket rumah aku kayak gimana ada ayunannya coba bayangin kalau semalam aku ke kuburan itu kalau ada yang lagi main di ayunan gimana coba kayak orang yang berisik gitu tapi aku bilang ke bapakku apa itu disuarapan apa sih gak ada apa-apa kayak teriak-teriak ampun ampun gitu suaranya tuh kayak cewek dewasa tapi di depan tengahmu gak ada cewek dewasa dan adanya ibu-ibu yang lain masih kecil emang sih kuburannya gak senang tapi kalau suaranya tuh buat mainan malah ada ayunannya buat mainan anak-anak sekecil anak SD capek ketiduran depan TV terus dibangunin jam 11 rame gitu pas dibangunin terus aku nanya ada apa sih pak itu ramah-ramah pasti gak ada apa-apa udah jam 11 aku pindah gitu pindah ke kamar yaudah ya temen aku kayak waktu subat kan ke rumah terus dia tidur aku tinggalin ke tukang fotokopi ya terus dia tuh katanya manggil-manggil aku zen zen lagi lain kamu di dapur masak gitu enggak ada aku tinggalin kamu ke tukang fotokopi terus yang waktu aku ngajakin subat pergi kan aku pergi tuh subat tuh nungguin sampe 2 jam 3 jam aku pikirin kamu tuh di dalem tau tidur kakaknya aku tungguin terus aku bebeman aku bilang lah pancil aku di rumah temen aku gitu jadi kayak ada orang gitu di dalem di kira aja gitu itu si baim kan sekarang udah pindah sih rumahnya deket SMA 51 tapi dulu kan sebelah rumahmu nenek-nenek sama ngakil-ngakil gitu kan neneknya tuh meninggal nanti susah menunggu 7 hari si baim itu tingkat rumahnya terus di atas kata mamanya mamanya kan takut ke kamar mandi juga gara-gara baimnya bilang gini baim ngapain sih disitu gitu abis kat rumah lagi arisan di balkon di balkonnya dia padahal udah meninggal baimnya tuh masih mur 3 tahun itu ada emak arisan di balkon di lopeng gitu terus ibunya dari situ ga berani ke kamar mandi pas malam-malam ngomongnya polis banget baim adalah anak emak iya itu lagi arisan gitu dapet rumahnya disitu udah ada curang dari yang serem ga? ga pasti ayo 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 ay